Jagung Bose Kacang hitam atau kacang hijau, Femmes. Memasak jagung bose lumayan cukup lama. Untuk menghasilkan tekstur seperti bubur kental dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam. Untuk menambah rasa, biasanya jagung bose disantap bersama rumpur rampe atau tumis bunga papaya dan juga sambal teri. Bunga papaya dibumbui dengan bumbu sederhana aja, Femmes. Cuma duo bawang, cabai, tomat, dan terasi yang bikin tumisan jadi makin sedap. Tomat dibuang bagian bijinya, Femmes. Jadi hanya menggunakan dagingnya saja supaya tumis bunga papaya lebih tahan lama. Sama seperti daunnya, bunga papaya juga memiliki rasa pahit. Kalau mau mengurangi rasa pahitnya, salah satu caranya bisa merebus bunga papaya dicampur dengan daun jambu biji yang diremas-remas, Femmes. Kalau semua bahan sudah diiris, langsung tumis aja deh semua bumbu sampai layu. Kalau sudah layu, baru masukkan bunga papaya yang sudah direbus. Kalau ditumis gini, rasa pahit bunga papaya mungkin semakin berkurang lagi ya. Tapi meski pahit, penggemarnya banyak loh. Terakhir, kita buat sambal terinya, Femmes. Sebelumnya, ikan teri digoreng dulu sampai kering ya. Bumbu untuk sambal teri hampir sama dengan bumbu tumis papaya tadi. Bedanya, semua bahan diulek nih, Femmes. Tumis bumbu, tambahkan gula merah, garam, dan kaldu bubuk sesuai selera. Masak bumbu sambal sampai airnya menyusut, Femmes. Kalau bumbu sambal sudah matang, campurkan dengan teri goreng tadi. Biar terinya tetap garing, tipsnya jangan mencampur teri dengan sambal dimasak di wajan. Karena lama-kelamaan teri malah akan menjadi alat, Femmes. Kalau dicampurnya dengan cara seperti ini, dijamin teri masih kriuk-kriuk deh. Nah, komplit deh hidangan jagung bose dengan tumis bunga papaya juga sambal terinya. Dijamin rasa jagung bose makin nikmat banget. Kalau mampir ke NTT, jagung bose mudah ditemukan kok. Dan pastinya cocok banget buat sarapan. Ayo dah, nyarap yuk!